Sistem imunitas merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh yang memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh kita. Saat ini terkadang hari-hari kita hidup dalam kecemasan karena kasus pandemi virus corona yang semakin meningkat penyebarannya. Kita dihimbau untuk menjaga kebersihan dan kesehatan dengan sering mencuci tangan, istirahat yang cukup, berdiam di rumah, menghindari tempat umum atau ramai, menjaga jarak dengan orang lain, serta mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dan multivitamin agar sistem imunitas tubuh kita berada dalam kondisi baik. Salah satu langkah dalam pemenuhan kebutuhan vitamin, karyawan dan karyawati di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan antusias mengambil pepaya dari dua unit pick-up yang parkir di beranda utama kantor. Pepaya tersebut merupakan hasil panen dari petani yang dibeli Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabirinur atau Pamung Birin untuk dibagikan kepada karyawan pada hari Senin 8 Juni 2020. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabirinur berharap dengan memakan pepaya dapat menaikkan imun jajarannya. Kita hari ini memang di kantor-kantor sudah kita perintahkan untuk meningkatkan kesehatan dengan disiplin tingkat tinggi. Jadi benar-benar kita harus suah pada dan masker adalah salah satu sarana bagi kita menghadapi COVID-19 ini masker harga mati. Jadi harus pakai masker. Supaya apa? Supaya kita selamatkan, beratahan. Nah hari ini di sela-sela kita panen pertani, kebun, panen pepaya, jurang Banjarto, Kestela. Hari ini kita berbagi dan Alhamdulillah semuanya pada senang. Mudah-mudahan imun naik, semangat naik. Kita harus gembira terus di dalam suasana seperti ini. Ya, bergerak. Seperti kita ketahui, selain karena rasanya yang manis dan lezat, ternyata buah pepaya juga memiliki beragam manfaat kesehatan yang membuat buah ini semakin banyak digemari. Dari banyak manfaat tersebut, salah satu yang paling terkenal adalah manfaat buah pepaya dalam menjaga kesehatan pencernaan. Pada kesempatan tersebut, Paman Birin juga mengingatkan jajarannya agar disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Emma melaporkan bersama tim liputan Biroad Pim Set Daprop Kausal untuk kabar Kalimantan Selatan. Terima kasih telah menonton!